Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Anwar Boyolali Hari ini saya membuat video Memberikan tambahan Pakan nutrisi Buat entok-entok kecil Supaya cepat besar Sumber protein Dari cacing tanah Mengandung sumber protein Yang sangat tinggi Dalam sekitar 100 gram Cacing tanah Terkandung jumlah protein kasar Hingga 72% Protein kasar sangat bermanfaat Untuk mendukung pertumbuhan Entok-entok kecil Supaya cepat besar Entok kecil Dikasih cacing Makannya lahap Dan nampak rakus Sumber mineral cacing tanah Juga mengandung beberapa sumber mineral Yang sangat penting untuk perkembangan Dan sistem kekebalan tubuh Seperti kalsium Seperti kalsium Zat besi Magnesium Fosfor Dan tembaga Berapa mineral Sanggup mengikat Rata-rata pertumbuhan Entok Disertai Pengikatan ketahanan tulang Entok Dan sistem ketahanan tubuh entok Terdapat jenis penyakit Karena virus Seperti Flu burung Sumber asam amino Dan vitamin cacing Tanah kering Atau yang masih hidup Juga mengandung sumber asam amino Yang sangat penting Untuk membuat pertumbuhan entok Semakin cepat Dan mempertahankan kesehatan Beberapa asam amino Yang ditemukan adalah Seperti Lisin Methionin Sistein Penilanin Dan Tirosin Biasanya Entok Yang masuk Dalam masa pertumbuhan Membutuhkan asam amino Untuk mendukung pertumbuhan Dan juga Menjaga tubuh Dari Serangan Penyakit Karena virus Dan berubah Perubahan cuaca Perubahan cuaca Yang tadinya Musim kemarau Ke musim penghujan Itu biasanya Rentang Dengan Penyakit Rentang Dengan Flu Biasanya Di musim penghujan Entok Entok Harganya Lebih murah Karena rentang Dengan penyakit Cacing tanah Juga mengandung Niacin Dan vitamin Yang Dibutuhkan Tubuh Entok Untuk menjaga Agar tetap sehat Hingga Masa panen Demikian Demikian Video saya Buat Apabila Video saya Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Untuk Berterna Entok Supaya Entok Itu Tumbuh Berkembang Cepat besar Dan sehat-sehat Terutama Kita harus Suka Dengan Ternak kita Dan Perawatan Bersihkan Kandang Setiap Hari Mandikan Entok Apabila Ada Sinar Matahari Supaya Entok-entoknya Bersih Kandangnya Bersih Dan Tidak ada Yang mati Dan Jangan lupa Di Masa Pertumbuhan Itu Makanan Entok Kecil Itu Harus Banyak Karena Masa Pertumbuhan Supaya Tidak Untet Tanya Saya Beri Pakan Entok Sehari Empat Kali Disini Saya Memakai Makanan Tradisional Tidak Memakai Makanan Buatan Fabrik Karena Pemborosan Tapi Kalau Saya Perhatiin Walaupun Memakai Makanan Dari Tradisional Contohnya Dari Dedak Dari Nasi Dari Daun-daun Ijuk Kayak Daun Pepaya Daun Bayam Entok Kelihatan Lebih Segar Dan Perkembangannya Lebih Cepat Karena Kalau Entok Kurang Makan Nanti Perkembangannya Akan Lambat Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makanan